Halo teman-teman kembali lagi di Waskito TV baik kesempatan kali ini kita akan melakukan penyemprotan ke CMK kita yang berumur sekitar 50 hari ya ini penyemprotan yang ke-15 ya sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung mohon supportnya untuk menekan tombol subscribe nya dan bagi yang sudah terima kasih disini kita melakukan penyemprotan menggunakan beberapa bahan yaitu yang pertama untuk mengatasi mulat menggunakan planet yang berbahan aktif metomil ya lalu kami menggunakan demolis yang berbahan aktif abamektin ini untuk mengatasi kutu-kutuan lalu kami menggunakan fungisida disini kita Zep ya bahan aktifnya ada tiga mangko Zep 50% koper 25% dan silika 10% kami sangat merekomendasikan ini karena ini bagus untuk mencegah pertumbuhan jamur tapi sebelumnya saya informasikan untuk tanaman yang masih muda ataupun vegetatif jangan menggunakan ini dulu sebaiknya menggunakan seperti antrakon karena ini termasuk fungisida keras dan yang terakhir kami menggunakan perekat melengket dan membasah untuk dosisnya mari kita simak bersama-sama pertama kita masukkan demolisnya ya untuk demolis kami disini menggunakan sekitar 10 mili kami tidak terlalu penuh mengisinya sekitar 9 atau 8 mili yang kedua fungisidanya kami disini karena tanaman sudah massa generatif kami menggunakan 3 sendok yang penuh seperti ini ini sudah sendok penuh dimangko Zep biru kita suka-suka 1 2 2 3 karena disini musimnya sedang sering dikuih hujan kami banyak menggunakan musim dan yang ketiga kita disini lanet tapi untuk lanet menggunakan dosis sekitar 1 sendok tidak terlalu penuh warnanya hampir sama dengan musimnya dan yang terakhir menggunakan perekat ini saya sangat menyarankan karena untuk musim hujan yang dikhawatirkan begitu kita melakukan pengambilan siasian penyeprayan terjadi hujan maka racun kita akan siasian kita menggunakan satu tutupnya ini sekitar 10 mili sudah diaduk rata langsung dimasukkan ke thank you some pro baik disini kami akan pengisian terlebih dahulu nanti akan kita lanjutkan cara pengaplikasiannya agar langsung terkena ke tempat saran terus ikuti ya oke teman-teman disini untuk mengaplikasinya karena unat kan biasanya dia berada di bawah daun-daun ini ya putu-putuan jadi kalau kita menggunakan racun yang ampuh pun ataupun yuksektisida yang ampuh kalau tidak pas sasaran sama saja percuma jadi dia lebih kurang seperti ini teman-teman bisa disaksikan ya dia ke atas lalu kalau bisa kita dari bawah dilahkan ke atas seperti itu jadi dia akan dilanjutkan sama sasaran ya silahkan dilanjutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman mungkin untuk mengaplikasian penyepraian seperti itu ya dan kali ini kita akan melihat kondisi buah yang ada di untuk kondisi buah ini termasuk 60% nah karena banyak juga yang rontok semalam itu disini terjadi hujan hampir setiap hari jadi mungkin karena kadar asamnya dia naikkan jadi banyak rontok untuk benih atau bibitnya teman-teman ya ini CMK lokal benih asalnya dari Indrapura Rebon untuk kelayuan Alhamdulillah sampai sekarang masih 0% belum ada yang mengalami kelayuan tapi untuk printing ada sekitar lima pohon dari sekitar 2100 tanamannya untuk teman-teman jika ada yang belum jelas ataupun keluhannya Bagaimana bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih bagi yang sudah sudah menonton saya mengucapkan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih